Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! Langkah pertama, kita siapkan terlebih dahulu cetakannya Intro Setelah itu, kita dasari menggunakan minyak goreng, bisa menggunakan kuas atau kompresor Hal ini bertujuan supaya tidak lengket saat melepas cetakannya nanti Intro Terima kasih telah menonton! Setelah itu, kita buat rangka menggunakan besi ukuran 6mm Kemudian kita satukan menggunakan las Intro Intro Langkah selanjutnya, kita buat campuran air dan semen untuk bagian dasar cetakan Intro 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 Setelah itu, kita tuangkan pada cetakan dan ratakan menggunakan kapi Intro Untuk lapisan kedua, kita campurkan air, semen, dan semen. Dan pasir, dan pasir, dengan perbandingan satu banding satu Intro 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 Setelah itu, kita tuangkan pada cetakan dan ratakan. Setelah itu, kita tuangkan pada cetakan dan ratakan. Meratakan lagi menggunakan kapi Setelah merata, kita taburi potongan fiberglass atau roving di atasnya. Intro Hal ini bertujuan agar GRC yang kita buat menjadi lebih kuat dan tidak retak. Intro Setelah itu, kita padatkan menggunakan sapu lidi. Intro 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 Jika sudah, kita letakkan rangka yang kita buat tadi di atasnya. Langkah selanjutnya, kita buat adukan air, semen, dan pasir dengan perbandingan air 1, semen 2, dan pasir 2. Serta, kita tambahkan fiberglass supaya lebih kuat. Kemudian kita tutup rangka tadi menggunakan adukan semen yang sudah kita buat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada bagian tengah rangka, kita tambahkan adukan semen tipis, supaya lebih kuat. Tunggu hingga kering sekitar 24 jam. Setelah 24 jam, kita bisa membukanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika sudah, kita bisa memasangnya. Kita setting terlebih dahulu GRC Kiswah pada tempat yang diinginkan. Setelah itu, kita bor menggunakan mata bor ukuran 4mm, hingga menembus dinding. Kemudian kita geser GRC Kiswahnya dan kita bor dinding menggunakan mata bor ukuran 8mm. Setelah itu, kita siapkan potongan bambu dan masukkan ke lubang yang sudah kita bor tadi. Jika sudah, kita letakkan kembali GRC Kiswah pada tempat semula. Kemudian kita kunci menggunakan strup ukuran 3 dim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah terpasang, kita cat GRC Kiswah menggunakan cat dasar Nippon Elastex warna hitam. Terima kasih telah menonton! 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 Untuk hasil yang maksimal, lapisi cat dasar sebanyak 2 lapis. Setelah cat dasar kering, kita bisa mengecat motif kaligrafi, dan motif ukir, menggunakan cat Nippon Elastex warna putih, dan cat emas Metalliqua MQ19. Untuk referensi motif pengecatannya, bisa melihat gambar Kiswah di Google. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati sekian video dari kami semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video kami yang selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati